Pak, mungkin ini jika dibandingkan dengan kepolisian ya Pak yang anggota polisi itu kan diperbolehkan untuk memiliki usaha namun tetap dibangasi oleh perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri apakah sebenarnya aturan seperti itu yang diinginkan TNI untuk juga diterapkan oleh anggotanya gitu Pak, kira-kira? ya, yang justru yang perlu dievaluasi itu justru praktek yang terjadi di Polri kan gitu, kalau kita lihat jadi bukan kebalik, bukan TNI-nya yang dilonggarkan untuk mengikuti, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di kepolisian tapi ya mestinya yang di kepolisian dievaluasi karena sudah banyak sekali bukti, fakta gitu yang menunjukkan bahwa kelonggaran itu kemudian menyebabkan masalah di internal kepolisian ya, baik masalah apa namanya yang terkait dengan tugas pokoknya maupun yang terkait justru dengan kejahatan dan praktek-praktek pelanggaran pidana gitu ini kan justru yang harus dievaluasi itu kelonggaran yang terjadi di Polri bukan TNI-nya dilonggarkan juga gitu ini nambah, nambah nanti jadi problem sinergitas juga ini nanti mereka berantem, berantem, lapas, segala macam jadi justru yang harus dievaluasi itu justru kelonggaran aturan di kepolisian kalau memang longgar tapi setahu saya bukankan larangan berbisnis itu bukan hanya bagi TNI ya ASN juga ada aturannya di kepolisian juga kalau nggak salah sebenarnya ada aturannya tapi nggak tahu kalau ditafsirkan berbeda ya saya juga nggak terlalu mengikuti ya tapi sepemahaman saya konseknya sama gitu ya nggak boleh berbisnis supaya tidak terganggu tugas pokoknya